Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya guys, balik lagi sama gue, Black Mamba Kenapa gue ganti nama jadi Muhammad Adam Bransi? Karena waktu itu disuruh kiriin tugas Nah, nama gue Black Mamba Jadi gue udah gak tau siapa Black Mamba Karena itu gue ganti nama Ya, kali ini gue bakal buat video tentang sistem komputer Ya, gue bakal jelasin tentang software, hardware, brainware, dan contoh-contohnya Yo guys, sebelum dimulai jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen di kolom komentar, oke? Yang pertama ada hardware Hardware ialah komponen yang bisa dilihat dan bisa kita pegang atau kita bisa sentuh Contohnya ada processor atau CPU Ada power supply Hard disk Motherboard Sound card GPU And VGA VGA card Atau video adapter Ada monitor Casing Keyboard Mouse Touchpad Speaker Dan Headset Yang kedua ada software Software adalah komponen yang bisa kita lihat, tetapi tidak bisa kita sentuh Contohnya ada Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Format Factory PCL Media Player IMP3 Feston Recycle Bin Corel Draw Photoshop Opera Mini Java Dan juga Cleaner Tapi masih ada banyak lagi Yang ketiga ada brainware Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer Contoh brainware yaitu ada programmer Programmer adalah seseorang yang mampu menyelesaikan masalah dengan menggunakan bahasa pemrograman Netter atau sebutan untuk orang yang sedang melakukan surfing di internet Dan serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer Ya, itu saja yang gue bisa kasih tahu Apa itu pengertian dari hardware, software, brainware, serta contohnya Ya, mungkin lain kali gue bisa berbagi lagi Ya, sampai sini saja video gue Jangan lupa like, comment, dan subscribe video gue Oke, jangan lupa share juga Oke, see you next time Bye-bye